PPKM level 4 tetap diperpanjang, tetapi dengan beberapa sedikit kebijakan-kebijakan pelonggaran yang berbeda dengan daerah-daerah lain. Di satu sisi melihat juga bahwa angka positivity rate-nya Jakarta yang alhamdulillah udah-udah ini makin menurut. Kemudian juga PUR, di satu sisi juga kita kebijakan percepatan vaksinasi sesuai apa yang disampaikan oleh pemerintah dan presiden itu lebih masif lagi kita melaksanakan kegiatan vaksinasi yang sampai dengan hari ini 95,1% masyarakat Jakarta sudah dilakukan vaksinasi pertama. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita, Jakarta ini bisa menjadi sehat dan aman. Di sisi lain, kebijakan-kebijakan lain adalah memang kita ketahui bahwa pembatasan mobilitas ini, ini memang sangat diperlukan sekali untuk bisa meredam, memutus perkembangan dari pandemi COVID-19. Nah, kebijakan seperti apa yang akan diambil terkait dengan perpanjangan PPKM level 4 dan secara pelonggaran di DKI Jakarta ini? Seperti kita ketahui bersama, PPKM sebelumnya kan kita laksanakan kegiatan 100 titik penyekatan yang kita lakukan dan juga ada beberapa pengendalian-pengendalian mobilitas yang kita lakukan. Dan juga operasi justisi memang terus harus kita lakukan untuk mengingatkan masyarakat. Nah, bagaimana selama satu minggu ini dalam DKI Jakarta kan mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 ini di... Nah, itu perpanjangan PPKM level 4 yang dilonggarkan. Nah, seperti apa aplikasinya di lapangan, bagaimana apakah masih dilakukan kegiatan penyekatan atau ada perubahan lain? Ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Irlantas, bagaimana aplikasi untuk selama tujuh hari ke depan. Mudah-mudahan perkembangan, penularan, penyebaran daripada pandemi COVID-19 ini bisa teratasi. Vaksinasi juga bisa 100% mudah-mudahan ke depan. Ini bisa membuat penyebaran COVID-19 ini bisa dikendalikan. Ini mungkin pembukaan dari saya, teman-teman semuanya, nanti akan dijelaskan oleh Pak Irlantas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Asok, Bapak Karob, Kabit Umas, Bapak Arifin, Kasob BPP, Bapak Sabrin, Kadisuk, rakyat-rakyat sekalian. Sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Kabit Umas tadi, dengan mendasari kepada instruksi Menteri dan Menteri yang terbaru nomor 30 tahun 2021 tentang pelaksanaan PPKM 84 di Jawa dan Bali, khususnya di beberapa kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, dan sebagainya. Maka hasil tadi kami dapat demonstrasi terkait, kami menyampaikan ada beberapa hal terkait dengan perubahan pola pembatasan mobilitas yang akan dilakukan untuk selama 7 hari ke depan, yaitu tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Agustus tahun 2021. Sebagai gambaran kepada kakar-kakar sekalian, maka mulai besok, penyekatan di 100 titik akan kita hentikan dan kita ganti dengan 3 cara bertindak yang baru terkait dengan pengendalian mobilitas pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021. Ada 3, yang pertama adalah, teman-teman bisa melihat, pengendalian mobilitas dengan sistem ganjil gelap di beberapa kawasan tertentu. Yang kedua, pengendalian mobilitas kawasan dengan menggunakan sistem patroli. Dan yang ketiga, pengendalian mobilitas dengan sistem perkayasa laulitas. Next, pengendalian mobilitas dengan sistem ganjil gelap dilaksanakan pada 8 ruas jalan, yaitu di jalan Sudirman, jalan Imrat Ambrin, jalan Rdeka Barat, jalan Majapahit, jalan Gajah Pada, jalan Hayang Murug, jalan Pintu Besar Selatan, dan jalan Gatau Sebroto. Hal ini mendasari kepada SK atau Surat Keputusan Bapak Kadisuk, nomor 320 tahun 2021, tanggal 10 Agustus tahun 2021. Pembatasan dengan sistem ganjil gelap ini berlaku mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 20.00 WIB. Jadi di 8 ruas jalan ini, saya ulangi, di 8 ruas jalan ini, mulai tanggal 12, yaitu hari Kamis, Kamis ya, Kamis, akan kita berlatukan, kita uji coba akan pembatasan dengan menggunakan sistem ganjil gelap, tanggal jam 06.00 sampai jam 20.00. Yang kedua, next, adalah pengendalian mobilitas kawasan dengan sistem patroli. Ada 20 kawasan yang akan kita kendalikan selama 24 jam mobilitasnya, yaitu sepanjang jalan Sudimantangrin, sepanjang jalan Sabang, jalan Bulungan, jalan Asia Afrika sampai dengan Tanjakan Udugi, bagi Asia Afrika, lapangan tembak, sampai dengan jalan Gerbang Pemuda, kemudian Banjir Kanak Timur, kawasan Kota Tua, kawasan Kelapa Gading, kawasan Kemang, kawasan Kemayoran, khususnya di Putar Mesjid Alakbar, kawasan Sunter, kawasan Jati Negara, kawasan Pintu Satu Taman Bini, kawasan Pantai Dekapuk, kawasan Pasar Tanah Abang, Pasar Senen, kawasan sepanjang Jalan Rai Bokor, kawasan Jalan Majen Sutoyo, mulai dari Cawang sampai dengan PGC, kawasan Kotista Dewi Sartika, kawasan Warung Buncit, Mampang Perapatan, dan kawasan Celiduk Raya. 20 kawasan ini kita akan kendalikan secara ketat, tapi dengan menggunakan sistem patroli. Artinya patroli dilaksanakan oleh 3 pilar, TNI, KURI, dan PEMDA di Sumpah Satu PP. Kalau ada kerumunan, kalau ada pelanggaran protokol kesehatan, maka kita akan melaksanakan public address atau waro-waro, termasuk juga kalau ada pelanggaran protokol kesehatan, kita sekaligus melaksanakan operasi justisi di 20 kawasan utama ini. Selain tentu saja ada kawasan-kawasan lainnya, yang tetap kita laksanakan pengendalian kalau memang ada pelanggaran protokol kesehatan. Yang ketiga adalah pengendalian mobilitas dengan sistem rekayasa lalu lintas. Pengendalian ini kami lakukan dilaksanakan apabila terjadi kepadatan lalu lintas atau kerumunan masyarakat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran protokol kesehatan. Ini sudah pernah beberapa kali kita lakukan. Contoh misalnya ketika di pasangan Abang, terjadi kerumunan dan kepadatan, maka kita akan laksanakan rekayasa lalu lintas buka-tutup di kawasan Tanah Abang. Waktu itu pernah juga kita laksanakan di kawasan Pantai Indah Kapuk. Ketika terjadi di pik 2 itu terjadi kepadatan dan kerumunan, pik 2 kita laksanakan penutupan. Nah, cep yang ketiga ini siangat bersifat situasional. Artinya ketika nanti kita menemukan ada kerumunan, ada pelanggaran protokol kesehatan, dan sebagainya, maka kemudian kami bersama-sama dengan TNI dan pemerintah daerah akan melaksanakan rekayasa lintas berupa penutupan dan pengelolaan arus di seputar lokasi. Saya rasa demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan cara bertindak dalam pengendalian mobilitas pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!